Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 14 September 2021 Selasa Pekan Biasa ke-24 Besta Salib Suci Disusun oleh Frater Jius Wotan SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Unlimani SVD Selamat Mendengarkan Umat Kristus Di Tengah Ini Mari Sama-sama Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 3 ayat 13-17 Dalam percakapannya dengan Nicodemus Yesus berkata Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa Meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia Harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Berboleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengarniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Salib Simbol Yesus Yang bersulider bersama kita Penginjil Yohanes hari ini Telah membantu Membuka pemahaman baru Berkaitan dengan katekesi iman Yang lebih mendalam dan konkret Bersama dengan Nicodemus Yesus menjelaskan Dengan amat terperinci Tiga hal Yakni Tindakan kasih Allah Tujuan Dan cara menanggapi Oleh manusia Yesus menjelaskan Yesus menjelaskan Dengan bertolak Dari kisah sejarah Zaman Musa Dan bangsa Israel Yakni Kisah tentang ular Yang ditinggikan Oleh umat Israel Kemudian Yesus menghantar Nicodemus Pada cara berpikir Yang lebih Kontekstual Yakni Tentang dirinya sendiri Sebagai Putra Bapak Yesus Dalam pemenuhan Janji Akan kasih Allah Yang besar Kepada Manusia Hadir Sebagai wujud Allah Tentu Yesus adalah Sosok Yang luar biasa Memiliki Kemahakuasaan Yang ilahi Yesus Berada Di atas Singgah sana Sebuah Puncak Ketinggian Yang tak Berbatas Namun Faktanya Yesus Malah Memilih Untuk turun Dari takta Singgah sana Kekuasaannya Yang Nyaman Demi Bersolider Dan Ada Bersama Kita Manusia Sesamanya Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Hari ini Kita juga Memperingati Pesta Pesta Salib 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 Sebagai Lambang Keselamatan Dan Penebusan Dosa Manusia Salib Yang Dianggap Orang Yahudi Sebagai Penghinaan Terhadap Yesus Sang Mesias Hendaknya Kita Hayati Sebagai Simbol Kesetiaan Dan Sikap Solidar Yesus Dengan Kita Manusia Yesus Yang Relah Melebur Dirinya Bersama Kita Manusia Yang Lemah Dan Rapuh Yesus Yang Relah Memikul Salibnya Mesti Juga Memampukan Kita Agar Siap Sedia Memikul Salib Dalam Hidup Selain Itu Apakah Kita Sudah Memiliki Sikap Setia Dan Solidar Dengannya Melalui Sikap Dan Tindakan Yang Bersama Dengan Sesama Yang Menderita Dan Berkekurangan Yang Kita Jumpai Dalam Hidup Kita Lebih Memilih Bersembunyi Pada Zona Nyaman Dan Menutup Diri Marilah Kita Mengikuti Yesus Yang Senantiasa Ada Bersama Kita Dan Bersolider Dengan Kita Ya Tuhan Semoga Salibmu Menginspirasi Kami Untuk Berkorban Dan Menguatkan Kami Dalam Menghadapi Setiap Tantangan Dan Persoalan Hidupkan Amin Sahabat 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 Pencinta Sang Sabda Kita Kita Baru Kita Saja Kita Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi Hari ini Sampai Jumpa Kembali Pada Edisi Berikut Terimakasih Terimakasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Tuhan Dalam Satu Hati Dari Kasih Yesus Mari Dengarkan Sabda Dari Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Tentang 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 Subah tumbuh bagus ini Mari batu silam dengan air kasih Supaya memuapannya Biar Injil Tuhan selalu menyala Di tanah rumahmu Terima kasih telah menonton